Hai kamu masih di gambar kok nganyala sih makasih nganyala nah nah ini live streaming streaming ini tolong disampaikan ke teman-teman di Amerika kalau gitu ya kita ini live di naivessensury ya akun naivessensury atau apa nanti di eh salah iya hahaha kayaknya pengalaman ya adika lagi presentasi iya aku ngantuk iya 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 langsung berubah cara mulutnya berusaha Hai bumbunya berusaha Hai wis sampai bikin catatan nanti diposting yang dulu-dulu belum diposting ya Hai dari bali biar Hai oleh ganteng-ganteng banyak pilihan seminasi atau GPM ada namanya ke-seminar Oh enggak gitu Oh Oh semoga ini menambah keceriaan Kali ini kita mendapat kehormatan Ketua pendicara Yaitu Bapak Muhammad Rofiq Dan Bapak Mukhsir Ahmad Beliau berdua ini dosen di Indonesia Pak Rofiq itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ya Pak Rofiq ya Kalau Pak Mukhsir juga di EUII ya Universitas III Juga di Yogyakarta Beliau ini pada saat ini sedang melakukan Keduanya itu bergelut di bidang religius Pak Rofiq rencananya Sudah menjalankan Sudah menjalankan Sudah menjalankan studi doktoral sebenarnya Di UIN Di UIN Sulankalijaga Yogyakarta Mereka berdua Jadi dalam rangka Melakukan studi doktoralnya di sana Mereka berdua mendapat kesempatan Untuk datang kemari Menambah pengetahuan Dari beberapa orang dan juga mungkin di literatur mungkin ya Di beberapa pustaka yang ada di sini Mas Rofiq mengambil tema tentang Ya ini Tentang diskursus muslim di Mesir Walaupun ulama dalam arti bahasara bukan garis muslim Karena ulama artinya orang yang berpengenang Scholar Ulama Mesir Dalam hal ini Bapak Yusuf Kardowi Lebih spesifik Yusuf Kardowi dan Hari Jum'at Ali Jum'at Dan dengan kaitan Terkait dengan Dikertorship dan Overflow of Ruler di Indonesia Sementara Pak Moksin Itu tema Risetnya itu tentang Fatwa MUI Terutama terkait dengan Minoritas Religious Minority yang ada di Indonesia Menarik tema-tema yang akan dibawakan oleh Karena cukup kekinian Mengingat bahwa Mesir Walaupun sudah selesai kemarin Overflow-nya Tapi masih berjolak juga Dan Fatwa-fatwa MUI Sampai sekarang juga Masih banyak yang dianggap kontroversial Dan sebagainya Saya pikir nanti mereka berdua akan Menjelaskan Memaparkan lebih jauh tentang Riset mereka Jadi kita akan minta Keduanya untuk memberikan presentasi Kemudian setelah itu Setelah kedua-duanya memberikan presentasi Baru kita akan buka Sesi diskusi Ya kira-kira begitu Atau mau satu-satu Waktu saya pikir dua-dua dulu ya Jadi kalau Walaupun mungkin temanya Tidak terlalu Terkait Mungkin ada kaitannya Jadi saya minta Kalau Setelah Mas Rofik Selesai memberikan presentasi Kalau ada pertanyaan Bicatat saja Disimpan dulu Baru ditanyakan Setelah Pak Moksin Selesai memberikan presentasi Itu saja Jadi saya berikan Waktu Pada Pak Rofik Untuk memaklarkan presentasi Silahkan Terima kasih Terima kasih Selesai Bisa 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 Ditarik Sudah Oh Sudah Nah Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mas Ari yang pertama kali invite ya Topik kita bolidan Masah mas Dan rekan-rekan sekalian yang hadir Memberikannya kehadirannya Dan menunjukkan support dan masukan Untuk apa yang akan menjadi topik itu saya berpanggil Kemudian berdua Yang perlu saya sampaikan Apa yang akan saya sampaikan adalah Kira-kira Apa yang akan Masuk ke dalam business proposal Saya disebut bahwa kami berdua Sedang kuliah di UIN Sekarang berada di semester ketiga Dan Pembedaan kami di Redbox Sebenarnya adalah Dengan langkah pengayaan materi Untuk yang memperkuat proposal Nanti sepulangnya dari menekan Kita Ya menulis proposalnya Dan akan disampaikan Di kampus Di bahasa tanjalan ini Itu Beberapa hal yang Disampaikan di awal Nah ini Sedikit diterjemahkan ke bahasa Arab Dan bahasa Arab Walaupun saya tidak Saya yakin dengan Apakah benar Nazoria itu pada Dari diskus Ini adalah konsep tentang Istidak Yang artinya adalah Diktatorship dan Penggulingan penguasa Menurut Dua orang Sarjana muslim Atau Ulama Mesir Ulama pantai Diktator moil In digit Kemudian di advent Of the Arab Spring Yusuf Pondowis Pondoktor Alijum As Pondoktor Dan terakhir Research Gerson Ya Sebenarnya Tidak dipercaya Sekarang State of research Tapi saya bisa dibilang Bahwa Ini adalah Dua paradigma Besar Yang biasa digunakan Untuk melihat Topik Autontarianisme Atau Apokrasi Atau Diktatorship Di dunia Islam Yang pertama Yang Dalam Berita Apa Sarjana muslim Disebut sebagai Orientalist Approach Tidak begitu Sahabat Essentialist Approach Karena Melakukan Essentializing Islam Jadi seolah-olah Hanya Tunggal Gua aja Islam Islam Identik Dengan Despotism Jadi Ya itu Beberapa Kata Yang Mungkin Sepadan Despotism Autoplasi Autontarianism Diktatorship Totalitarianism Saya masih Harus Mencari Lebih jauh Apa bedanya Tapi sementara Saya gunakan istilah Diktatorship Nah Jadi Misalnya Sarjana Seperti Samuel Hentikan Berna Lewis Mengatakan Mengatakan Bahwa Selain Agama Yang Embedded Dengan Despotism Sehingga Tidak Kompatibel Dengan Demokrasi Ya itu Satu Paranigma Yang Kemudian Akan Bincangan Saya Untuk Buat Riset Kemudian Dari Kalangan Dasar Jalan Muslim Sendiri Itu Juga Ada Semacam Keyakinan Bahwa Dalam Dunia Islam Dalam Sejarah Politik Sejarah Pemikiran Politik Islam Itu Paranelama Lebih Sudru Punya Tendensi Pada Stabilitas Dan Ya Tatanan Ketahanan Sebuah Tatanan Dibandingkan Melakukan Change Makanya Paranigma Yang Apa Namanya Melakukan Apolitis Kemudian Quietism Diam Yang Tidak Mau Masuk Dunia Politik Nah Sarjana Muslim Banyak Menurut Itu Tapi Menurut Saya Sebenarnya Ada Dari Sidi Dan Yang Saya Tunjukkan Menurut Perlu Sidi Adalah Satu Kalian Lain Dalam Dunia Islam Memandang Otoritarisme Penguasa Kemudian Ini Empirical Konteksnya Asal-usul Dari Ketegangan Politik Kepatangan Politik Di musim Itu Adanya Sebuah Bisa disebut Kultur Atau Tradisi Otoritarian Panjang Sejarahnya Mungkin Mungkin Bisa Kita Potong Sejak Era Nasir Ya Makanya Yang Memperkuat Oletalis Atau Cultural Dibilang Bahwa Itu Sudah Ada Sejarah Zaman Fir'aun Disitu Dan Itu Kemudian Impedit Dengan Islam Nah Ini Beberapa Aspek Dari Tradisi Otoritar Di Disir Pertama Emergency Law Misalnya Larangan Untuk Berkumpul Lebih Dari Lima Orang Di Ruang Publik Larangan Berpolitik Praktis Bagi Mahasiswa Larangan Drama Politik Dan Detention Of People Without Any Trial Dan Itu Dih Oleh Militar Kemudian Dand Itu Disidang Di Militar Ikut Dan Termasuk Juga Apa Namanya Membahis Dalam Bahasa Arab Itu Dalam Bahasa Inggris Intelijen Itu Banyak Sekali Tapi Sebenarnya Untuk Kementingan Melawasi Gerak Masyarakat Makanya Ada Sampai Teman Dalam Bahasa Arab Itu Harta Lili Jidari Muludun Bahkan Tembok Pun Punya Klingat Begitu Saya Dulu Pernahal Dengar Setiap Empat Orang Mesin Satunya Adalah E-Crenting Yang Matah-matai Jangan Beri Masyarakat Dulu 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 Yang Terburuk Dalam Sejarah Mesir Terburuk Mursi Setelah Pemudian Mursi Dan Setelah Naiknya Rezi Militer Kemudian Ini Juga Apa Namanya Militer Seperti Subuh Aguita Karena Dimana-mana Ada Militer Jadi Kalau Tata Koleh Bukadil Militer Di Mesir Itu Bukan Untuk Mengawal Demokrasi Bukan Untuk Melindu Demokrasi Tapi Untuk Justru Memimpin Demokrasi Bukadil Koleh Bukadil Itu Sarjanawan Di Amerika Degi Orang Mesir Beberapa Fenomena Yang Bisa Bisa Kita Lihat Misalnya Bisnis Bisnis Masyarakat Sipil Bisnis Bisnis Sipil Itu Harus Lentakkan Di Atas Semacam Petingginya Penasehat Rastinya Itu Ketinggi Bila Militar Kemudian Diciptakan Min Bahwa Kalau Kita Tidak Dipimpin Militar Problem Dengan Israel Akan Terjadi Kecacauan Makanya Masyarakat Kemudian Nanti Mendukung Penggulingan Bursi Oleh Militar Karena Bagi Mereka Militar Itu Memberikan Kenyamanan Dan Keamanan Makanya Kata Bukadil Itu Bukadil Army As Oktober Kemudian Ada Tradisi Inheritors Jadi Selalu Di Bukadil Walaupun Demokrasi Tapi Diwaraskan Keanaknya Jadi Kalau tidak Begitu Jadi Pilihnya Inheritors Seperti Asad Kebasan Asad Bapaknya Masa Asad Namanya Kavis Asad Kebasan Asad Atau Kalau tidak Begitu Terbunuh Atau Di Kudeta Jadi Tradisi Tadalur Sulto Tradisi Pertukar Apa ya Pergantian Pemimpinan Power itu Dengan Tidak ada Suksesnya Sekarang Damai Nah Dan Karena Yang Damah Abdu Nasir Dibulingkan Oleh Sadar Sadar Dibunuh Oleh Jamal Islam Karena Dia Membuka Hubungan Informatis Dengan Israel Kemudian Wakil Presiden Naik Mursi Dibulingkan Oleh Sisi Sisi Jadi The first Demokratically Elected Presiden Is Sisi Dibusir Kemudian Ada lagi Ya Pemilu tidak Jujur Jadi Pertama Kali Mesir Memperkenalkan Pilpres Tahun 2005 Calonnya Banyak Sepuluh Orang Saya Waktu Mesir Di Tahun Pertama Orang Sudah Tau Memenangi Mas Mubarak 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 Tapi Not Democratically Yaitu Yang disebut dengan Sudodemokrasi Sudodemokrasi Mursi Itu Tidak ada Proses Yang seperti itu Sisi Sama Sudodemokrasi Juga Jadi Makanya The first And the only Elected The only Democratically Elected Hanya Mursi Sebelumnya Kalau ada Tradisi Tradisi Pemilu Itu Pasti Ada Cuara Pada Artif Dan Itu Kemudian Di Terparah Oleh Kemusiman Pelangguan Yang Tinggi Itu Background Conteks Background Apa Namanya Artif Outstream Nah Ini Dimulai Dari Tunisia 2010 Bu Azizi Namanya Ini Penjuan Gua Di Tinggir Jalan Mbak Farah Bukan Ingat ya Bagaimana Kehidupan Tukang Bu Barangnya Besita Polisi Perubuan Dia Protes Tapi Barangnya Tak Dikasih Frustasi Dia Bakar Dirinya Ini dia Kemudian Itu Kemarahan Pasar Pasar Ini Oh Enggak Saya Ada di Google Kalau Semua Fotonya Saya Menggunakan Di Presentasinya Di Google Jadi Itu Kemudian Menjadi Trend Di Dunia Arab Makanya Lahirlah Arab Spring Sampai Juga Gelombang Arab Spring Itu Kemusir Dan Kalau Apalagi Kronologisnya Kedua Dari Kudusia Kemudian Kemusir Protes Terjadi Selama Dua Minggu Tiga Hari Kemudian Protes Itu Terbesar Sampai Tahun 2011 Yang Menghasilkan Terguling Yang Mubarok Karena Dia Ya Kayak Sohato Dia Menyatakan Mengundurkan Diri Kemudian Sementara Waktu Diambil Kekuasaan Diambil Oleh Oleh Militer Jadi Kita Berbangga Sekali Proses Persisi Dini Tidak Ditumbangi Oleh Militer Tidak 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 Dia Punya Kesempatan Saya Baca Sementara Provoker Sementara Saya Dibukupi Dimana Mana Karena Saya Tidak Ambil Kesempatan Itu Jadi Diberikan Kepada Habib Padahal Dia Kalau Dia Mau Dia Pengen Power Kita Bangga Nah Revolusi Tahun 2011 Itu Diikuti Semua Komponen Masyarakat Kudan Scholars Ya Masyarakat Biasa Muslim Maupun Koptik Masyarakat Sipil Yang Paling Berpengar Industri Sebenarnya Dia Agak Terlambat Pergerakan Masa Menentang Apa Namanya Hubarok Agar Berlagu Karena Mereka Lama Dicurigai Tantok Jadi Jadi Agak Ya Ada Ketakutan Ditantok Dan lain sebagainya Gelaknya Ngan Muncul Justru Lahir Dari Mahasiswa Dari Media Social Media Itu Revolusi Pertama Tahun 2011 Yang Juga Menaikan Mursi Kampuk Kekuasaan Sebagai Presiden Tapi Tidak Lama Hanya Setahun Kemudian Dia Diburinkan Oleh Militer Oleh Asisi Kalau Jumlah Demonstrannya Konon Lebih Besar Jumlah Demonstran Yang Menuntut Mursi Turun Dibandingkan Jumlah Demonstran Yang Menuntut Mugara Turun Alasannya Adalah Karena Apa namanya Religious Institution Itu Memberikan Dukungan Kepada Masyarakat Untuk Memproses Kursi Dan Ya Menurut Kolem Padil Menurut Menurut Kulisan Baik Kalangan Agamawan Dari Muslim Maupun Koptik Ya Sebenarnya Mereka Ditenarik oleh Mitos Yang Diciptakan oleh Army Jadi Sebenarnya Army Yang Menggerakkan Di balik layar Proses Kudeta Itu Dan Mereka Melakukan Dengan Skenario Yang Rapi Bukan 77 Demo Kemudian Dia Memulinkan Demo Sendiripun Created Desiner Nah Ini Dia Krisis Ekonomi Sebenarnya Bahkan Sampai Ketika Asisi Naik Bursi Turun Krisis Ekonomi Masih Ada Tetapi Memang Waktu itu Banyak Kekerasan Kekerasan Di Perbatasan Israel Dengan Mesir Ada Bum Bum Karena Dia Bukan Orang Militer Jadi Dia Tidak Punya Kuasa Kepada Apara Militer Makanya Masyarakat Berpikir Nah Militer Aja Militer Aja Sambut Asal BBM Restrik Mati Dimana Mana Yang Menurut Beberapa Litar Saya Baca Itu Semuanya Didesain Oleh Militer Untuk Melakukan Kekuasaan Dan Dan Menurut Kekerasi Ini Juga Sebenarnya IM Terjebak Masuk Jebakan Jadi Memang Sengaja Mereka Ingin Diburkan Diberi Kesempatan Nyalon Terpilih Setelah Itu Masukkan Kurungan Dan Tariq Ngomondon Bila Gitu Jangan Don't run For Presidential Election Usah Kita Cukup Diparungkan Aja Ini Trap Masuk Juga Gak Punya Teman Koalisi Gak Punya Pengalaman Politik Praktis Selama Ini Organisasi Terlarang Akhirnya Benar Sudah Diburkan Bursi Orang MB MB Itu MB Iya 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 Tetua Patainya MB Iqwadil Muslimin Muslim Berarti Oke Oke Itu Kemudian Masuk Masa Kemudian Menunjukkan Gerakan Perlawanan Meminta Mursi Dulu Memang Ada Grunder Juga Mursi Dia Misalnya Dia Supaya Tidak Degar Bugat Pertama Militer Dia Sempat Mengeluarkan Dekrit Yang Meletakkan Dirinya Sedara Garanya Kemudian Keluar Kebunan Bahwa Dia Otoriter Dan Dia Ini Membangun Negara Deoperasi Ini Diskurs Yang Dibuat Oleh Kelompok Kelompok Apa Namanya Sekulatin Kelenjansia Dia Sempat Mengeluarkan Dekrit Dia Meletakannya Di atas segala-galanya Dekrit Ketika Dia Mengeluarkan Dekrit Dekrit Menjadi Pengeluang Dia Dibuling Tidak Sama Dekrit Jadi Azhar Sama IM Tidak Dekrit Dekrit Yang Yang Tidak Dengan Tradisionalis Al-Azab Tradisionalis Yusuf Terdol itu Berarti Tradisionalis Dia Orang Anhar Tapi Bagian Dari IM Tapi Dia Tidak Mendukung Mursi Dan Saya Berjelaskan Di Belakang Dalam Sejarahnya Selalu Ada Betulan Antara Iqman Lugus Iqman Al-Azab Ya Kalau Dari Sosiologi Pemikiran Apa Ya Menurut IM Jadi Perusahaan Bobrogan Yang terjadi Di Indonesia Itu Adalah Karena Para Agamawan Memberikan Support Kepada Para Pemuasa Makanya Mereka Selalu Kripis Dengan Dengan Para Bawah Adalah Legitimasi Makanya Selama Kebawa Selama Selama Kebawa 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 Orang Azar Ini Sebagai Soalan Yang Biar Azar Dari Ya Sebagai Oh Harus Diwaktuin Oke Oke Ya Nah Sengaja Oh Ya Saya sempat Tidak Ini Situasi Ketika Murthy Buat Pemulikan Ini Ada Sehantar Ini Ada Barba Suruh Namanya Mereka bilang itu peace, tapi disusuki oleh korempuan radikal yang membuat senjata Kemudian karena kami berubah di muncul saat itu, kemudian mengambil tindakan Itu diubahkan dengan virus, ada 1000 orang meninggal 1000 orang meninggal Itu biarannya Kayak misalnya ketika sekarang misalnya diambil alih kuasaannya oleh Suhad Kalau dia mau dia juga bisa Dia punya kekuatan pengaruh di tekanan negara Oke Kemudian bahkan Mursi dihukum mantik Jadi kejamnya luar biasa ya Jadi yang saya bilang tadi, di bawah sisi kondisi musim menjadi lebih retrasif Nah ini Yusuf Kodowi, belum meninggal Belahir sejarah semaku muda Hebat sejarah Sejarah biografi Ini yang perlu saya jelaskan Dulu dia memakai simbol alazhar Tapi setelah dia class dengan alazhar, dia lepas simbol alazhar Jadi dia sekarang cuma pakai Somba Dia karena menjadi anggota yang pemuslimin Di suri di Mursi tidak mau Tinggal di pengasingan sejak 61 Jadi di awal memang jiwa yang merontaknya tidak muncul Kemudian untuk membahkan pengaruh dia menjadikan organisasi persatuan ulama Islam sedunia Yang mungkin tidak diakui oleh alazhar Kemudian mendirikan ini satu organisasi kondisi yang sangat berkenal di Eropa Dia cermennya Kemudian ya karena pengaruhnya yang disebut dua buah bukti Banyak literatur kebiasa yang menyebut juga Kemudian di tahun 2011 setelah Mubarakulun Dia kembali ke Mesir Di Lautan Masa itu dia menyampaikan kebahagiaan Saya dengar waktu itu Saya kira semua orang optimistik Dengan ceramah dia Karena dia calling not only Muslims Coptics Call the member of Egyptian society Ini revolusi bersama Dan kita harus sabar banyak tantangan berdepannya Di tengah jalan pasti di hijack Dia sudah wanti-wanti kayak gitu Nah ini yang menjadi diskursusnya Ada dua bagian Pertama ketika penggulingan Mubarak Kemudian ketika penggulingan Mubarak Pendapatnya Dan dia melahirkan satu disiplin baru Dalam islami tadi Tandai yaitu dengan Vicky Samro The Jurisprudence of Revolution Dia memang kreatif sekali dari aspek ini Banyak melahirkan jadi disiplin Nah ini diskursusnya Dia sebut Ruti Warang sebagai Fir'aun Kemudian Dia keluarkan Fatwa Siapapun yang punya perempuan Untuk bunuh Kadhafi Muhammad Kadhafi Silahkan dibunuh Huh Mujud-mujudnya Ya Dia gunakan ini Ayat tentang Bogot Bogot itu Rebellion Surah 17 ayat 9 Nah ini yang ingin saya gilipi Diantaranya adalah Bagaimana interpretasi dia tentang Bogot itu sangat baru Bagi dia Yang membuat itu adalah Yang Yang membuat itu Membrontak Yang dalam konteks ini Yang membrontak itu adalah Muammar Kadhafi Membrontak masyarakat Padahal umumnya Dalam penafsiran klasik Abang Ketengahan Justru masyarakat Membrontak ke pemimpin Jadi dia Melakukan great rupture Dari tradisi penafsiran sebelumnya Nah ini menggantinya Disini Kemudian Nah termasuk Menggunakan ayat-ayat syahid Untuk Menyebut bahwa Orang yang meninggal Oleh Masyarakat Terkait dengan Kudeta Militer Tahun 2013 Yang menggunakan Mursi Dia menggunakan Konsep Buy Art Dalam Pikis Politik Pasik Ada istilah Point of Loyalty Dan ada istilah Kontrak Anda itu Pemilih Mursi melalui Election Kenapa Kenapa Sabar selama 30 tahun Tapi Tidak sabar selama setahun Gitu Nah Sen Menurut saya Kemudian Nah Ini yang kontrakensi Kemudian Yang Terkait dikata Jadi Masyarakat di Apa namanya Dia mengundang Publik Internasional Untuk datang Menyaksikan Apa yang terjadi Tapi Dia menggunakan Ayat-ayat Syahid Dimaknai Mungkin dipimpin Oleh Media Lawan politiknya Bahwa Iskodowi mengundang orang Untuk datang ke Mesir Dan berjihad di Mesir Nah Itu yang Kemudian digunakan Untuk menyerang Iskodowi Kata-kata Witness Atau Syuhada Dalam bahasa Arab Bisa Memangannya adalah Syahid Meninggal di Dalam Allah Atau Menyaksikan Ayat yang dikuti Padahal Dan tamah Supaya kamu menjadi Aider saksi Atau Syahid Itu yang Dibunakan Black campaign Nah ini adalah Jum'ah Yang ingin saya kontraskan Ini Ini Cendungannya sebaliknya Justru Jauh-jauh Sangat Dibandingkan Iskodowi Sebuahnya Untuk Dibandingkan Dibandingkan Iskodowi Ini Biar berarti singkatnya Dia juga Sarjana Alasar Jadi benturan Bersama orang Alasar Tapi Dibusir Dia Punya Pengaruh lebih besar Dibandingkan Iskodowi Dibusir Tapi Dibusir Internasional Iskodwi punya pengaruh lebih besar Ya Dia Disebut sebagai ahli Usufi Atau ahli Teologi Nah ini secara Teologis Dia adalah Seorang Sufi Asari Ya Syahid Oh enggak tahu saya Mungkin ceritanya atau apa Mungkin ada yang Ada yang Ada yang Ada yang Harus nambil ijaz Oke Ini sikap politiknya Di Apa namanya ketika Penggulingan Mubarok Dia enggak memberikan komentar Suportif untuk demonstrasi Masa Dia malah cenderung Jangan lama-lama demonya Nanti kita enggak bisa beraktivitas Kalau kayak gitu nanti haram Sekalipun itu hak asasi Mursi Tapi ketika penggulingan Mursi Dia jelas memberikan dukungan Disitulah dia Clash dengan Ketika Terjadi Ya Yang dilihat dari Dua sudut pandang Ketika tidak konsisten Nah yang disini Ketika Arnie melakukan Apa namanya Pembunuhan masalah itu Dia bilang Jangan ragu-ragu Untuk melakukan itu Dan Ini Diskursnya Yang saya teliti Dengan Menghubungannya dengan Medieval discourse Jadi The true hakim itu Bukan Mursi Tapi militer Karena Mereka punya kekuatan Dan mendapatkan Legitimasi Oleh Melalui Legitimasi masyarakat Melalui demonstrasi Bukan Jadi dia tidak mengaruhi Election Dia melihatnya Melalui demonstrasi Nah jadi Ini istilah Penggunaan istilah Coward Yang sangat Teoratif Kemudian Dia Gila guna Dan Sudah terjadi Konsensis Oke Ini Terakhir Research Question Ya How did Disupendori Analis Cuma View Autoritarianism Indizip What are Their opinions On Inheritance Emergency Law Trigger Reaction In Egypt What are Their view Regarding The legitimacy Of Which Lawers And Overthrow Of them In Egypt To Extend Does YouTube Condori Analis Jumat Differ From Or On The Contrary Was Influenced By The Klasical Media Islamic Polical Doctrine On The Discourse Of The Cato Shift On And Overthrow World Jadi Saya Menarik Ya Semacam Garis Vertikal Bagaimana Dini Pengaruhi Atau Bistu Malahkan Tadi Break Ada Rapture Dengan Diskursus Medieval Dari Aspek Religious Expression Mode Motivation Apa Persamaan Antara Yusuf Kodowi Dengan Aljum A Apa Impact Dari Diskursus Yusuf Kodowi Yang Atau Beda Dengan Medieval Discourse Itu Ada Impact Kalau Dia Ikut Diskursus Sama Dengan Diskurs Klasik Apa Impact Kalau Dia Beda Apa Impact Kemudian Ini Pertanyaan Tambangan Apakah Diskursus Atau Konsep Demokrasi Liberal Ketama Konsep Of Governance The Law Soreality Of People Kursus Mempengaruhi Diskursus Bagi Sidi Dair Diskurs Mempengaruhi Diskursus Alijum An Diskursus Itu Yang Saya Selanjut Ke Faktis Selamat 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 Sekali Pada Malam Saya 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 Dibli Kesempatan Untuk Sharing Bukan Mancaman Hinset Kami Mengambil Tema 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 Terima kasih telah menonton 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 Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton 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 Kemudian yang kedua, bagaimana peratwa tersebut dipercaya resah TNPB dan oleh murid kepada masyarakat. Kemudian yang kedua juga bagaimana masyarakat itu membuat fungsi memahami, menyertifasikan, dan juga mungkin melakukan sesuatu atas dasar peratwa tersebut. Saya kira sudah fakultasi tentang gerak-gerak masyarakat di Indonesia. Ya, bahwa akan diproduksi masyarakat muslim, komunitas, maksudnya. Nah, tadi advodet ini dari Amerika. Waktu jadi konsumsi di sini, bisa dikonsumsi orang pokok tersebut? Ya, bisa kedua-duanya. Bisa jadi dari komitas Mayolita, atau juga bisa jadi hero sendiri. Karena kan berpotensi orang kemudian memahami faktor tersebut, kemudian menjadi reaksionek, atau kemudian menjadi alat sertifikasi untuk melakukan kekerasan juga. Ini kemampuan. Ya, jadi konsumsi. Karena dia merasa ini menjadi ada pelindungan di balik faktor. Jadi, kata-kata dasar perisannya untuk menelamata faktor, kemudian dia akan membuatkan kekerasan. Ya, saya kira penelitian, saya kira untuk menetapui kegemaran faktor itu diproduksi, dan juga kegemaran masyarakat atau family untuk distribusi kegiatan faktor itu. Saya kira penelitian faktor itu jadi dengan posisi penelitian ini. Karena terlalu banyak dan hanya mengandung beberapa hal yang saya angkat pokok. Tapi yang masalah kata-kata begini, memang Pak atau bosan, salah satu berikutnya, sepertinya memberikan satu kata-kata putih kejalan berasian dari manusia itu perlu 3.15 dinamika manusia ini, karena ini akan lebih sangat dinamis di jalan seorang perusahaan. Kemudian, Sabe Gassin, ini juga salah satu contoh yang belum sanggupi. Setiap berikutnya tentang jika faktor yang berjurangkan di jalan-jalan pesis dia, dia menyatakan bahwa Pak batu bisa berpotensi berjabat pada perusahaan di jalan-jalan agama atau antar-agama, atau juga dalam islam sendiri, atau juga dengan ekstremat. Nanti, Bun Hadi juga di dalam kata-kata-kata di dalam kata-kata di dalam sebuah kata-kata di Indonesia. Ini sudah diubungkan dalam sebuah kata-kata berarti ada juga menurut tentang bagaimana pendekatan jadi klasik dan juga konten korek dalam memahami tentang patwa dalam konteks pemahaman keuangan kata-kata di dalam dunia-jalan. Kemudian, Gunhanuddin juga menarik sampai modernity, modernity, modernity praktis yang dikaitkan untuk berkaitan berkaitan tentang beberapa isu yang berkaitan. Tadi yang khusus tentang siah yang ditulis oleh kormisi tentang kekerasan agar lain-lain dan politik yang saya kira dia sekat-kaitan karena siah itu saya ditutupkan dengan sunit orang yang tidak sepaham saya dicat sebagai biasa siah dan kemudian biasa satan yang dikaitan Pak Turhenggi juga pernah politik tentang wasiat dan konsep jumal itu sebagai komitirlah kelihatan kemudian melakukan peran di sana untuk mengajakkan kemudian Pak Turhengguan juga mentang KUI di mata oleh Jalun mencapai cukup besar ini yang tadi saya menambahkan determinasi atau exterminasi sebetulnya lebih kebaca proses bagaimana untuk melakukan bentuk perlawanan di situ proses-proses yang biasa di dunia di maupun bentuknya ada yang exterminasi ya mungkin bentuknya ada yang exterminasi ya di lapangan terjadi kemenasi kemudian dalam kelihatan menanti saya ingin menggunakan alat kermanentiknya kualitas bulan yang menggunakan kermanentik negosiatif kermanentik negosiatif itu ingin menggosiatikan antara keluar teks kemudian pengarang atau pengarang patwa kermanentik kemudian dengan dunia kordata sarasi ini nanti dalam berikutnya beli abu patwa itu dia sebetulnya menggantikan pada aspek hermetik itu selamanya kan hermetik itu sangat dipadang negatif terutama di kalangan selamat hati itu yaitu bukan yurislam selanjutnya kemudian yang tidak merusak makna dan sebagainya tapi berkodohan berkodohan untuk memperkaya dan memperkaya dan terhadap 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 klasik disini dibutuhkan dalam kata untuk menjengah teks dengan istri kong 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 india itu di dalam meneliti atau di dalam mempertimbangkan tentang fakta itu ada milah ilah atau lima hal yang patut menjadi parameter itu yang pertama adalah change kemudian reasonableness kemudian yang ketiga komprehensiveness dan salah kristian dan kekana gilijit ini adalah sikap berkemenat kita punya usaha yang maksimal di dalam melakukan pertahian makna kemudian hanya berarti pada tata-tata tentu dan pengalaman kesimpulan dan sebagainya jadi harus betul-betul ada kesumbuhan kemudian komprehensiveness disini adalah pemahaman yang tidak pasil jadi harus menurut menghasilkan kemudian kemudian kristian juga harus rasional bisa terima darah karena komunitas setiap tetapi bisa kalau dalam rasanya kita ingat subjek sedikit untuk meninggalkan subjek sedikit terlebih terlebih ekosektur kemudian self-restling kemampuan untuk melampol diri kemudian juga tidak semangat semangat dengan dengan yang lain tidak semangat merasa diri dengan sesat dan sesat semangat di sini adalah sikap bagaimana jujur mungkin semangat untuk mencari kebenaran yang pas terlalu tidak mengaku kebenaran itu saya kira kemudian menggunakan CBA secara simpel saya kira CBA untuk dijelaskan dengan parameter yang terlalu komplikasi itu menganggung yang lebih sederhana bagi melakukan dikonsumsi yang secara sederhana nanti akan saya terbangkan dan melihat riset ini juga memperkibangkan misi umum di dalam archiologi dan teknologi of knowledge untuk mengetahui power itu bisa memproduksi atau berpengaruh di dalam paswa itu sendiri kemudian kesejahti di dalam kebunyak seperti minoritas seperti monologi kebunyak itu adalah masyarakat berpengaruh di dalam produksi di paswa itu riset ini ini menggunakan koritasi untuk mencabungkan antara diterima video dan video yang terbukti jadi menurutkan secara selain uji bertanggung projek-projek fatwa di sini yang terkait dengan notoritas juga sumber-sumber primaya yang terkait yang terkait mencabungkan monik fatwa yang terkait selain review web lebih nanti yang terkait yang membuangkan fatwa di sini nanti atau siapa kalau kita berpengaruh yang terkait kita juga berpengaruh dan juga observasi di proses dengan fatwa kemudian back and detect dengan media mungkin nanti juga dengan salah satu supek yang mewakilkan dengan kompetasi A atau dengan bapak-bapak masyarakat yang itu ya ini yang dihatikan itu kemudian dengan patwa patah sisi otomatik atau sisi otomatik yang dihatikan kemudian kemudian yang buat sepatwa kemudian menjadi aspek dengan tanda penerbangan kemudian tersebut dapatkan masalah riset yang memahami perlindungan patwa yang dikulasi yang dikulasi harusnya bagaimana kalau kita dengan apa kita hati tersebut atau bagaimana seharusnya masyarakat memahami saya kira itu poin-poin singkat yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali mas Rofik dan Pak Husin saya pikir cukup sangat menarik paparannya tema penelitiannya juga sangat menarik dan saya melihat ini adalah dua penelitian dua riset yang sangat berbeda tapi saya melihat garis merah yang sangat jelas diantara keduanya bagaimana fatwa kalau dalam Pak Muxin ini ya fatwa MUI itu ya tadi bagaimana itu diproduksi dan pada akhirnya terejawantahkan kemasyarakat pada akhirnya itu dan saya pikir itu juga yang menjadi dasar dari penelitian mahasotopik dan dalam hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Kordowi dan Ali Jumu'ah karena mereka memiliki dua fatwa yang berbeda dan memiliki implikasi yang berbeda jadi juga tadi Mas Rofik juga menyatakan ingin mengkaji bagaimana fatwa itu bisa keluar apa yang melatar belakangnya apa perbedaan keduanya apakah ada segi universitas diantara keduanya jadi ada benang merah yang sangat terkait antara keduanya menurutup konteksnya cukup berbeda secara geografis maupun secara konteks yang lain baiklah saya langsung saja buka sesi diskusi buat teman-teman yang memiliki pertanyaan sanggahan komentar tapi tidak cacian dan makian silahkan diputarakan terima kasih terima kasih terima kasih mengenai kapan pakta itu dikeluarkan apa urgensinya siapa yang meminta itu kan ada faktor-faktornya kemudian kenapa fatwa tentang Ahmadiyah itu baru keluar di tahun 2019 sedangkan Ahmadiyah di Indonesia sejak tahun 19 jadi rentang tak waktu itu jadi urgensinya ini akan diteliti atau iya langsung bisa bolehlah supaya tidak lupa jadi betul itu kami akan menggap itu kan dasar yang pertama bagaimana itu diproduksi politiknya itu apa apakah itu memang diminta jadi kan kalau ada mustafi bagaimana kemudian itu direspon oleh Semberi itu sebetulnya memang aktor lain yang kemudian orang itu masuk nilai tangan itu itu pinjam tangan lain penjual tangan orang lain yang parbatu sembunyi tanah itu maksudnya ya sebagai penelitian harus uzor artinya apa namanya penelitian harus uzor maksudnya harus kemudian mencari tahu kenapa fakwa itu harus dikeluarkan apakah memang ada murni itu sebagai respon terhadap masyarakat apakah memang ada kepentingannya ada agendanya di itu yang nanti juga masih di dalam proses investigasi selanjutnya jadi saya belum bisa memberikan satu kemuan terkait dengan bahwa jika agendanya atau SIAH atau Ahmadiyah itu ternyata ada loh memang di dalam konteks politik di penasih misalnya ternyata itu merambah ke politik pusantara di Indonesia kontestasi di global hukum antara kontestasi Iran yang siah dengan Arab Saudi yang wahdi itu merambah di dalam konteks politik di Indonesia itu masih di dalam proses yang di dalam juta untuk mas profil baik kenapa pilih asari sama asari di kozawi dan yang kriskozawi atau krisnamu mana yang bisa diambil dari al-jahri kenapa milih asyari kalau milih teologi ini ordernya itu dilihat dari kata mata jurnal luas itu dengan asyari itu memang credonya obasionalism, causality itu memang tapi yang yang alijumlah ini yang asyari yang dia interpretasinya ke Indonesia itu kemudian kita selain drama kedua tadi kan rupture, departure dari medieval interpretasi dengan interpretasi baru yang dikeluarkan oleh kora-kora yang saya tilihat itu konteks di medieval itu adakan paralel yang waktu itu juga despotic atau terus yang kamu bisa tarik departurenya dimana gitu dengan konteks modern sekarang tapi enggak? apakah konteks sosial politiknya juga beda? atau enggak sama gitu ya adakah despotism di Anggota Tengahan? penulisan yang sekarang dipegang gitu penulisan tentang peninterpretasinya tentang despotism yang dihujat yang dihujat yang dihujat yang dihujat apakah ayat itu dihujat? bukan bukan yang tentang kalau di tradisionalis itu yang mengubah itu kemasyarakat keguluan terus kan dibalik ke segala yang kardui yang men-suit nah pertanyaanku kayak gini itu waktu di medieval time itu kayak gimana? yang diambil teksnya itu apakah ada paralel yang bisa diambil dengan konteks sekarang? oke atau itu adalah bagian yang yang ingin diteliti nanti? iya 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 itu pijaman jawabannya saya angin itu salah satu ya langsung aja jawab ya daripada kita ambil pertanyaan lagi jangan lebih membingungkan paling enak memang sama orang Belanda itu kan ditanya singkat tapi panjang juga saya memang belum sejauh itu mbak konsumsi berinya mana dulu? sufi dulu? atau asari dulu? mungkin itu ada pertimbangan akademisnya tapi itu berarti apa yang akan saya lepon ke depan kalau istilah jelas terus asari dulu ya yang jelas Ali Jum'ah adalah seorang pengikut seorang sufi dan seorang asari yang tadi disebut oleh apa namanya Mbak Yus bahwa sufi itu dalam general understanding kita identif dengan jikir-jikir gitu ya tidak usah melakukan perlawanan seperti halnya Al-Ghozali yang selama perang salib dia tidak pernah menyuruhkan masyarakat untuk ikut-ikutan Gosep World itu tapi justru dia ngajak kembali Gosep World itu ya ya ngertanya sih lu kok ya saya dengar ganti diisi ya kodality di asari kodality bukan kodality bukan kodality bukan kodality udah balik tapi kodality kodality pencapsinya Alijum'ah yang jelas kenapa saya pilih asari mungkin pertanyaan bisa gak saya mungkin ya apa dasar Mas Ropi kemudian mengidentifikasikan Alijum'ah sebagai sufi dan asari mungkin itu lebih jelas gitu karena saya gak yakin bahwa itu fokusnya karena tadi itu di-attach kepada Alijum'ah tadi yang beri penjelasan Mas Ropi punya Mas Profes atau pendidikan yang lain nah atau pernyataan siapa bahwa Alijum'ah itu adalah seorang sufi asari dan satu lagi syafi'i kalau itu nah itu ya itu pertanyaannya ya ya pertama Al-Azhar secara institusional itu adalah apa namanya the follower sufi'i sufi'i jadi ya selalu itu dibuat oleh Satinian di masa ya tubuh sukur gitu para sesai adhan adalah pengikut tarikap sufi'i sufi'i kemudian secara teologi itu juga asari sufi'i itu sudah jelas ya itu jelas makanya kalau Al-Azhar itu dan terafiki mereka adalah syafi'i berbagai tempat tapi lebih ke syafi'i oh berarti berarti tidak syafi'i kalau dia sebagai bukti personal personal apa namanya affiliation dia ke masyarakat syafi'i walaupun Al-Azhar secara institusional ini mengajarkan empat masyarakat Islam karena saya ingat dulu saya waktu pernah pernah gak tamat ngaji beberapa kitab kuning itu memang disebut autornya misalnya kitabnya apa Ahmad al-Bajari misalnya kitab yang terkenal itu gitu disitu dia sebut bahwa saya ini adalah pengikut Asyari dan saya menggunakan masyarakat syafi'i itu jelas disebut gitu oleh saya Ahmad Al-Bajari juga Sehsomat Al-Falimbani misalnya di bukunya pernah saya baca buku apa kita nyebutnya itu buku Rubu kita nyebutnya buku 34 disitu juga disebut bahwa saya adalah pengikut masyarakat syafi'i dan saya adalah Asyari nah itu disebut jelas nah mungkin Al-Jumu'ah juga pernah menyebut itu secara jelas secara eksplisif secara eksplisif kalau Al-Jumu'ah juga saya pikir begitu itu itu pembahasan saya dan mengapa saya ya secara eksplisif harus menyebut beberapa hal tadi pertama Sufi'i dan Asyari karena diskursenya menurut saya sangat continue walau itu dengan diskursusnya kaum Sufi diskursusnya ya dalam rada pesakit itu juga begitu yang being led by the tyrannic ruler is much better than living in anarchy living in in order society bahkan apa ya yang jelas menekankan pada stability dan order itu pendapat yang yang mapan dalam masjab pikir ya ada 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 kita suka ngomong general tapi sebenarnya itu tadi nanti pertanyaan berikutnya ya 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 dan itu ya kemudian pertanyaan kedua konteks di media apakah ada desikotism itu orang lain yang bisa yang kamu tarik untuk konteks sekarang ya yang jelas menurut saya yang prevailing ini justru desikotism dan apa namanya suara-suara pengawanan terhadap para ulama itu justru sangat sangat minor bahkan indonesia yang apa namanya lebih revolusioner pendapatnya tentang perang sawit dia berangkat ikut menggotong-gotong angkat pedang gitu ya dia juga bilang udah kita gak apa-apa hidup di bawah apa namanya despotic ruler gitu ya bahkan dia sendiri jadi korban dari despotic ruler jadi penjara berkali-kali dengan tuduhan apa-apa dengan tuduhan segala macem tapi dia gak pernah meminta masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada kepada ruler jadi pendapatnya Yusuf Cordowi ini lugar negara adalah semacam rapture dari tradisi sebelumnya yang sama Velty tadi disebut ya gak pernah terjadi karena interpretasi sebelumnya gak pernah seperti itu ini adalah interpretasi baru yang dibuatkan oleh Cordowi dan ya ini makanya saya mau mau lihat apakah impact dari rapture itu kalau menggunakan kacamatanya Khalil Ami Fadil ketika kita terlepas dari islami telegrasi atau atlos al-islami dalam berasa Arab itu itu bisa membuat kita menjadi radikal ya melintai kaum jihadis yang ya kelompok-kelompok radikal kenapa mereka melakukan itu karena mereka memberikan penaksian baru kepada kepada ayat al-Quran pada islami dan tidak rely on the established theory the established opinion nah yang ingin saya lihat adalah apa efek dari apa namanya new part of interpretation berikutnya sesabut sesabut mungkin nanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya ee auto ini ya ini ah itu di ee jantung kini sukses ikim nia ku Oh iya oke kalau tadi memang karena Pak Awaswajian itu termasuk yang dia dan yang saya tahu itu adalah orang yang mengatakan kalau saya tidak tahu yang memperbolehkan contoh apa namanya zakat sitra itu uang saja artinya dia sangat sangat berbeda dari penyikiran yang terkenal tapi kalau Albuan tidak terlalu dengan penyikiran tapi kenapa seperti tadi sangat terlalu tidak apakah karena itu terkait dengan masalah politik sedangkan masalah-masalah yang lain terkait ibadah tidak amanah bahkan ditanggapi tidak dijawab tapi ditanggapi mungkin yang terlalu tetap walaupun tadi agak makan ibadah itu pemikirannya tidak menangkap pikir komentar itu kedua juga cukup progresif dalam ibadah tapi kenapa dalam hal kemisi? apakah itu memang karma penuh dia di IM sedangkan aljumlah itu kena gila pro yang kemudian ada sebuahnya bahkan sampai kemarin mau ditembak jadi dikawal ya itu saya ingin menggambilkan antara pendekatan pemahaman antara teks dengan pendekatan suku laut kemana dia adalah kiliasi selama ini menurut saya itu tidak digambungkan jadi orang kadang-kadang melihatnya bahwa pendapatnya Yusuf Kordawi dan Ali Wilma itu semata-mata dipengaruhi oleh penaksian mereka tanda teks, tanda tradisi Islam tanpa melihat bahwa mereka punya afiliasi pelbagaan ada juga yang semata-mata melihat bahwa opini mereka itu dipengaruhi hanya oleh posisi sosial mereka sebagai mantan orang IM kemudian oposan terhadap Mubarak dan ini bukti dan Ali Wilma sebagai bukti Mesir saya ingin menggambungkan yang terartikal framework itu menjadi satu terartikal frameworknya terartikal frameworknya agamaannya saja bahwa sikap itu dibentuk oleh relasinya dengan teks di sisi lain orang yang melihat bahwa sikap orang itu dipengaruhi oleh posisi sosial dia sebagai seorang mufti sebagai alat negara saya ingin melihatnya dari dua dua hal terkait dia memang pembaca teks menafsirkan Al-Quran dan hadis membuatnya kitab-kitab klasik tapi juga tidak bisa dilepaskan dia alih jumlah alat negara dan Al-Azhar itu walaupun dia kampus swasta tapi ya saya ini swasta saya Al-Azhar walaupun dia swasta tapi dia terdukannya sebagai setara dengan Perdana Menteri yang membuat dia tidak dibebas mengambil dalam sejarah modern Al-Azhar berseberangan dengan pemerintah mirip-mirip MUI lah ya mirip-mirip MUI lah itu ya karena MUI juga sebenarnya kan swasta ya ya sebagaimana MUI faktanya dianggap berlaku untuk seluruh umat Islam Indonesia iya nggak ya oh oh Azhar itu bila jadi banding ya kayak penentuan awal bulan itu nggak menjadi legally binding karena soal penonton awal bulan itu karena dia jumpin oleh Menteri Menteri the nature of parwa in general is not binding kalau gitu MW juga binding ketika mereka menyatakan adanya sama Menteri Agama menyatakan bahwa satu ramadhan not binding berarti mirip lah ya tapi proses kehakimannya kadang-kadang melibatkan bukti, misalnya ketika hakim memutuskan menghukumati mursi bersama oleh lainnya di-review dulu oleh bukti kalau mursi setuju, oke baru dijalankan konstitusi Mesir apa? atau apa yang dikonsumsi? sekularkah atau mereka negara republik tapi ada salah satu konsumnya bahwa dasar dari negara Mesir adalah syariah nah itu bedanya yang menjadi perdebatan jadi mereka tidak purely sekuler ya seperti Indonesia Indonesia bisa dikatakan sekuler sekuler yang agar nih secara konfikusi kita sekuler jelas sekuler yang kan yang kan makanya saya tidak menyebut pelitian saya pelitian tentang fatwa karena fatwa itu kadang-kadang sangat prosedural melalui ya ada kursulnya ada pertimbangannya dicuangkan melalui channel apa tapi kalau ada yang diskus ceramah jadi youtube jadi bisa masuk di situ oleh cerah putbah jumatia yang agitasi politik semua diskus itu tapi hasil itu bisa dianggap fatwa oleh masyarakat oh iya pasti dari sudut pandang masyarakat ini pernyataan yang otorikatif iya ini tadi otorikatif iya 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 ini dan yang iya it iya iya Kalau Bukong sama-sama bisa ditahu apakah ada instruan di sana yang ternyata-tunya tidak pernah keseluruhan, itu gimana perangai-perangai pendidikan? Saya tampaknya tidak melihat keberikan pendidikan ya, karena pendidikan lahir dari pendidikan yang tradisional. Karena itu sangat tradisional. Tapi menurut saya, dalam berdiskursus, dia bisa berat. Misalnya dalam keseluruhan dulu ya, walaupun dia dari perangai-perangai pendidikan, dia bilang bahwa mungsi itu dipilih melalui election. Dan election itu adalah the source of power. Nah ini, apakah ini bagian dari diskursus liberal democracy, consent of the government? Di sisi lain, apakah ternyata asmi muncul juga dari alijum A, gagasan-gagasan tentang demokrasi liberal? Ya, eksparsi kalau dia mendukung budaya militer, berarti dia tidak membukakan diskursus demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin mungkin. Kalau begitu, mungkin karena banyak kesempatan masuk, makanya kaya saya berarti belum siap tidak. Sari dan sebagainya, tapi ada kontro, maka pakai CDA-nya yang mau di-cerpo. Cerpo. 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 Itu hanya melihat pantas apa saja. Bapaknya pakai cerpo. Bapaknya pakai cerpo juga. Bayangnya pakai cerpo juga. Masuk kecil. Masuk kecil. Itu misur para negatif yang itu. Masuk mengenai wilayah. San Franca. Juga. Masuk lain tes. Sebenarnya yang satunya, kita bisa melanggar dari bagaimanapun, tapi yang satunya besar dengan konsep itu, dia bersebut simpulnya, yang satunya tidak, tetap tidak simpulnya tidak. Pas ketika saya tidak penampil dengan ikan itu, sudah satu kesimpulannya, yaitu juga harus bersebut dengan konsepnya. Jadi kalau asap memang mengatakan kebohongan orang yang praktekkan, mengintepaskan kebohongan kekuatu, itu karena kontrak-kontrak secara berbeda, tapi tidak banyak ke-bohongan, tapi agak sering menuju dengan serpulnya. Itu bakal pakai serpul juga? Iya. Yang pakai serpul masuk musim. Tadi ada diskosnya, pemilih apa-apa ini, jadi ada konteks yang membuatnya itu, powernya akan seperti apa itu, yang tidak bisa ditahui, beda. Jalan-jalan di setelah berbeda. Ini, karena sudah terlalu lama dipendam oleh Frans Worsen, ya? Oh, saya tidak. Itu lebih intim. Ternyataannya lebih intim. Ini kayaknya digilir ya. Kembali dia dulu lah kalau gitu. Iya, saya tanya di sana, mau tanya-tanya di mana tadi. Jadi kan kalau, kan tadi tadi kan video yang tadi itu masing-tanya diculang analisisnya komponensif, jadi ini ada penerbangan asli. Salah satunya di sana, media yang seperti apa yang mau dipakai dasarnya, atau diolah, atau di analisis. Karena tadi kan tujuannya menginvestigasi, produksi, konsumsi, dan distribusi paswa, ya? Distribusi dulu, baru konsumsi. Produksi dulu. Ya, produksi dulu, tapi setelah itu distribusi, baru konsumsinya. Atau sebaliknya cuma reproduksi lagi. Oh ya, circle. Iya. Jadi, itu, ya, terkait media yang seperti apa yang mau dihaji atau diindikasi. Untuk ini, itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Udah, ya. Udah, ya. Udah, ya. Udah, ya. Udah, ya. Yang, tadi yang komprensi tadi itu, betulnya lebih ke teori nya. Apu-pandu. Ya, ya. Ya, ya. Jadi, saya itu ingin mengukur lima para masyarakat. Udah, ya. Udah, ya. Udah, ya. Udah, ya. Udah, ya. Udah, ya. Udah. Udah, ya. 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 yang mungkin ada yang pertama pasti karena saya juga akan mengerti mempertimbangkan kemudian power itu mempunyai dunia pengaruh yang diberikan dalam proses karena sudah terkait dengan jambang belakang, tersebut kan sangat kuat jadi mempenguasa karena banyak menghasilnya yang romantik ya maksud saya tidak mengerti memiliki koersif atau persuasif bisa keduanya karena koersif disitu kan lebih ke aspek power power untuk kemudian bagaimana untuk mempengaruhi dengan cara represi atau dengan cara denomi dan sebagainya tapi juga bisa yang kedua itu yang persuasif persuasif itu memang lebih menpermainkan pada saat itu kemudian karena dia memang mempunyai ekspert di dalam suplikih dia menghadirkan ekspert dari misalnya aspek sosiologi, antropologi, dan sebagainya sehingga keduanya bukan hanya teks saja bukan hanya aspek yang normatif saja tapi melalui investigasi proses di lapangan setelah dinamika sosial ada misalnya kelarangan terhadap si A kenapa si A harus dikeluarkan pato misalnya ya karena di masyarakat sudah sedemikian rupa dinamika sosial kecerahan dan pamplik itu terjadi sehingga merasa perlu negara kemudian melalui MUI disini untuk melakukan satu proses proteksi atau respon terhadap persoalan yang terjadi sehingga muncullah kemudian patwa itu atas dasar misalnya media bisa jadi kan sebelum patwa itu keluargan bisa jadi banyak pahun atau mungkin terjadi disharmoni antar kelompok masyarakat sehingga mungkin perlu kita ngecek di di Pompas atau di mungkin kalau saya kontaknya di YouTube ya di KR atau di media data lah mungkin jenis pekinya itu harus saya protek disitu mungkin kita jalankan disitu bermakna MUI itu merasa penting untuk mengeluarkan patwa memang apakah sudah ada sertifikasi sosialnya terdapat terdapat apa, kemudian proses cognitif kita mengproses informasi itu macam-macam, saya rupanya. Dan tadi kan jika saya disampaikan pemahaman yang seperti apa yang sebenarnya disampaikan. Buat saya, saya nggak paham. Saya sendiri baca media, saya nggak bisa kedalikan apa yang saya pikirkan. Karena semakin diberikan pemahaman, sebenarnya semakin banyak kontrol politik yang terjadi. Karena terlalu banyak informasi dan sumber yang nggak tahu. Dan yang... Istilahnya sekarang itu kalau kita baca sosial media, baca berita, kalau tidak baca, kita itu misinform. Tapi kalau kita baca, kita misinform. Ya, jadi kebenaran itu di antara yang kita baca. Tapi kalau kita baca, kita baca. Itu nanti di dalam laporan itu... Itu yang mungkin nanti akan kita lihat dinamikanya di dalam genetika antara... Dan di sini, ya fakta yang terjadi di masyarakat. Dan mungkin file... ... 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